Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan bab kemarin, bab 9 yang berjudul Mengasah Pribadi Yang Unggul Dengan Tata Krama, Koma, Santum, Dan Nalu Amasoleh Anak-anak membuka buku paketnya Dalaman 184 2. Santun Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik Kesantunan mencakup dua hal yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan Nah, dalam kehidupan sehari-hari silahkan anak-anak menerapkan sikap santun Santun dalam ucapan dan perbuatan Nah, ucapan itu yang santun bagaimana? yang halus, tidak kasar, tidak membentak-bentak itu ya dan santun dalam perbuatan Nah, santun dalam perbuatan itu ya kita dalam berteman ya kita harus mempunyai sikap yang baik Selanjutnya Selanjutnya Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari Nah, dalam pergaulan hidup sehari-hari pasti kita membutuhkan apa? Sopan santun Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap Sopan santun Nah, ini ya Jadi ya kalau kita berteman kita ya harus apa? Menunjukkan sikap Sopan santun Jangan sampai tidak memiliki Sopan santun Kalau tidak memiliki Sopan santun Pasti apa? Akan tidak dihargai Entah teman Entah di masyarakat Nah, karena apa? Tidak memiliki Sopan santun Contoh Menyapa teman Assalamualaikum Nah, disitu sambil tersenyum Jangan sampai apa? Menyapa teman Mengucapkan Assalamualaikum dengan membentak-bentak Nah, itu berarti tidak memiliki Sopan santun Terus Menghormati kakak kelas dan adik kelas Jangan semena-mena Yang kelas sembilan Tidak menghormati adik kelas Ya, disitu harus apa? Menghormati adik kelas Misalkan bertemu ya Bisa menyapa Assalamualaikum Nah, disitu sambil apa? Sambil tersenyum Jangan sampai mengucapkan Assalamualaikum Wajahnya seperti mau mengajak berantem Nah, itu berarti tidak memiliki Sopan santun Terus selanjutnya Mematuhi tata tertib sekolah Nah, tata tertib sekolah itu Anak-anak juga harus apa? Mematuhi ya Tidak boleh terlambat Memakai seragam harus rapi Nah, seperti itu juga harus apa? Dipatuhi Terus selanjutnya Menghormati Bapak atau ibu guru dan setah tata usaha atau menghormati ustaz dan ustajahnya Jangan sampai sama ustaz dan ustajahnya tidak memiliki Sopan santun Nah, itu ya Itu yang menjadi buat apa? Buat PR anak-anak di dalam kelas Nanti kalau sudah tidak daring sudah tetap muka Nah, anak-anak harus memiliki sikap sopan santun walaupun sudah lama tidak ketemu sama ustaz dan ustajahnya Ustaz dan ustajahnya Terus bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja bertutur kata lemah lembut itu tidak hanya kepada teman saja kepada semua orang atau siapa saja apalagi terhadap orang tua kita berkata yang lemah lembut jangan sampai anak-anak disitu meminta uang ngomongnya tidak sopan santun membentak marah-marah kasar lah itu jangan sampai ya kalau memang meminta uang ya harus apa menunjukkan sikap sopan santun ngomongnya yang baik itu ya terus tadi kan kepada kedua orang tua teman tidak hanya itu saja semua orang jadi kalau kita ketemu teman kita di jalan ketemu usah dan ustazahnya di jalan nah disitu bisa menyapa dengan apa sopan santun selanjutnya seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua lah anak-anak yang disitu masih punya orang tua silahkan anak-anak menghormati dan menyayangi dan menyayangi jangan sampai disitu anak-anak tidak menghormati sama kedua orang tua kita wajib menghormati kedua orang tua terus bertutur kata santun kepada kedua jadi anak-anak wajib bertutur kata yang baik yang santun yang lemah lembut kepada kedua orang tua selanjutnya nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati karena mereka yang merawat dan mendidik kita sejak kecil apalagi seorang ibu perjuangannya itu sangat luar biasa dari sampai mengandung melahirkan mendidik sampai anak-anak besar ini jangan sampai menyanyakan kedua orang tua apalagi ayah ayah yang apa yang bekerja mencari nakah untuk kebutuhan anak-anaknya setiap hari selanjutnya sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain kita sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan orang lain kita tidak bisa kok apa apa-apa sendiri misalkan di jalan sepeda kita sedang rusak sepeda motor sedang rusak nah pasti disitu kita kenapa membutuhkan orang lain untuk apa membantunya ya entah apa misalkan sepedanya bocor nah kita pasti akan membutuhkan apa tambal ban seperti itu ya jadi kita harus apa menunjukkan sikap yang sopan dan santun di masyarakat apalagi kalau kita hidup di masyarakat itu harus memiliki sopan santun kalau tidak memiliki sopan santun kita juga tidak akan apa dihargai di masyarakat rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka ketika keluarga kita sedang kesusahan tetanggalah yang akan membantu kita misalkan di sebelah kanan kiri depan belakang itu tetangga kita orang tua kita sedang sakit pasti kita akan membutuhkan bantuan tetangga kita maka dari itu kita harus menunjukkan sikap sopan santun di masyarakat kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor dalam berkehidupan di masyarakat itu jangan sampai kita menyakiti tetangga kita contohnya hanya gara-gara apa gara-gara parkir sepeda motor misalkan di halaman kita ada sepeda motor ada sepeda motor tetangga kita kalau halaman kita mau dipakai kita bisa bicara baik-baik jangan sampai bicara kasar-kasar membentak apalagi berkata kotor itu jangan sampai itu tidak boleh selanjutnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik pada sesama manusia firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 83 nah melalui ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia teman kerabat keluarga bapak atai ibu guru dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik ibarat sedang bercermin silahkan anak-anak bercermin ya ketika kita tersenyum bayangan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita sebaliknya kalau kita cemberut bayangan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita sejatinya kalau kita bersikap baik kepada orang lain sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri sendiri sebaliknya ketika kita bersikap buruk kepada orang lain sesungguhnya perbuatan itu akan kembali kepada diri sendiri itu silahkan anak-anak bercermin itu bisa ya muka kita dengan muka senyum itu bagaimana muka menangis cermin itu bagaimana itu ya manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun diantaranya sebagai berikut A mudah diterima oleh orang lain kalau kita memiliki sikap santun itu apa mudah diterima ya dalam pergaulan sehari-hari tidak dijauhi karena apa memiliki sikap santun B menunjang kesuksesan banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya contohnya ada seorang panjubal cilok karena sikap santunnya cara bicaranya cara apa menjual dagangannya karena memiliki sikap santun akhirnya apa laris pelanggannya seneng terus c dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun nah sikap santun ini penting sekali dalam kehidupan sehari-hari entah dimana saja bisa mempraktekan bersikap sopan santun 3 malu malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek koma kotor koma tercelah dan hina rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemak siatan selama rasa malu masih terpelihara dengan baik seseorang akan hidup dalam kebaikan contoh seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi kenapa mempunyai rasa malu malu untuk korupsi malu terhadap Allah seperti itu seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu malu berbuat dosa seorang berdagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu jadi kalau kita seorang pelajar kita juga harus punya rasa malu malu berbuat dosa contohnya dilarang menyontek ketika mengerjakan soal ulangan lah kalau kita memiliki rasa malu pasti kita apa tidak akan menyontek ya tahu tahu kalian manfaat dari sifat malu diantaranya sebagai berikut A mencegah dari perbuatan tercelah yang namanya perbuatan tercelah itu banyak ya jahil kepada temannya suka mengambil barangnya teman karena apa tidak memiliki rasa malu jadi perbuatan tercelah itu akan timbul sendiri tapi kalau kita memiliki rasa malu kita akan menjauhi perbuatan tercelah itu B mendorong berbuat kebaikan C mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridai Allah subhanahu ta'ala orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya kalau kita memiliki rasa malu ya kita harus apa menjauhi larangannya Allah jangan sampai apa larangannya Allah kita tegati itu tidak boleh jadi kita harus menjauhi larangannya Allah dan menjalankan perintahnya Allah Alhamdulillah hijajah kumpul huhairah apabila banyak salah katanya ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih